Halo teman-teman, kita bikin camilan dari olahan ubi jalar ungu sudah sering kita bikin nah ubi jalar ungu ini bisa diolah jadi berbagai macam makanan kita bikin yuk halo teman-teman, selamat datang di ifdomigo channel oke, pertama-tama 400 gram ubi ungu berat bersih ini ya teman-teman kita kupas, cuci bersih dan kita parut saja dengan kita parut ubi ungu ini hasilnya bisa lembut nanti loh teman-teman tidak perlu dikukus lagi jadi pengolahannya jadi sangat simpel dan juga ringkas waktunya ya teman-teman oke ini dia, sudah selesai kita parut semuanya bahan lain yang perlu kita siapkan tepung maizena 10 sendok makan gula pasir 2 sendok makan kemudian susu bubuk denko ya teman-teman yang 26 gram kemudian air 120 ml oke teman-teman, langsung saja kita bikin ya 1 saset susu bubuk dengan berat 26 gram ini kita masukkan ke dalam ubi ungu yang sudah kita parut untuk takaran susu bubuknya dalam takaran sendok kira-kira 2 sendok makan penuh ya teman-teman kemudian kita masukkan gula pasir 2 sendok makan kita masukkan juga airnya sedikit demi sedikit lalu kita aduk-aduk air yang kita gunakan di sini adalah air biasa atau air suhu ruang oke teman-teman, ini air sudah kita masukkan semuanya oke lanjut, berikutnya kita masukkan juga tepung maizena nya ya teman-teman dengan takaran 10 sendok makan kita bikin penuh menggunung seperti ini tepung yang kita gunakan di sini adalah tepung maizena jadi bebas gluten ya teman-teman oke ini kita masukkan sebagian-sebagian dulu lalu kita aduk-aduk sampai merata pastikan tidak ada tepung yang mengkumpal-kumpal karena itu jika dibiarkan nantinya hasilnya jadi keras untuk penambahan gula pasirnya di sini tidak banyak kita gunakan ubi ungu sudah ada rasa manisnya selain itu juga susu bubuknya juga sudah ada rasa manisnya jadi gula pasirnya hanya 2 sendok makan nah tapi tetap nanti bisa diselesaikan juga tingkat kemanisannya sesuai dengan keinginan teman-teman oke setelah tepung sudah kita masukkan semuanya jangan lupa di icip-icip untuk menentukan tingkat kemanisannya jika dirasa masih kurang manis teman-teman boleh tambahkan gula pasirnya sesuaikan juga dengan keinginan atau selera teman-teman oke nah teman-teman adonan sudah selesai kita bikin lanjut kita siapkan juga di sini cetakannya cetakan yang saya gunakan cetakan kue mangkok cetakan sebelum kita gunakan terlebih dahulu diolesi dengan minyak ya teman-teman boleh juga mengolesinya dengan margarin ini bertujuan supaya nanti kue ubi ungu yang kita kukus itu nanti mudah untuk kita keluarkan dari cetakan untuk cetakannya tidak harus menggunakan cetakan kue mangkok boleh juga menggunakan wadah lenya ya teman-teman yang penting bisa memuat adonannya sebelum digunakan terlebih dahulu harus diolesi dengan minyak oke setelah cetakan sudah kitaolesi dengan minyak berikutnya adonan langsung aja kita tuang sebelum kita tuang aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur kembali tidak ada tepung yang mengendap nah teman-teman ini adonan saya isi sampai benar-benar penuh jika sudah semuanya terisi jangan lupa diketuk-ketuk supaya adonan terisi merata dalam cetakannya ya teman-teman siap untuk kita kukus sebelumnya kukusan sudah kita siapkan air dalam kukusan sudah benar-benar mendidih baru deh kita masukkan saja cetakan-cetakan yang sudah kita isi dengan adonan lanjut kita tutup saja kukusannya jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan kain selama proses memasak boleh sesekali dibuka tutupnya ya teman-teman kita kukus selama 35 menit dengan menggunakan api yang besar oke setelah 35 menit kita kukus ini sudah matang kita diamkan dulu ya teman-teman sampai benar-benar dingin oke ini sudah dingin sesudah dingin langsung saja kita keluarkan pertama cetakan kita tekuk-tekuk lalu kita tarik ya teman-teman dan hasilnya seperti ini pastikan kue ubi ungu majananya harus dalam keadaan benar-benar dingin ya teman-teman supaya saat kita keluarkan benar-benar utuh dan kokoh karena ini adalah kue yang kita bikin dari berbahan tepung majanak nah teman-teman ini dia kue ubi ungu dengan majananya sudah jadi sekarang kita potong ya teman-teman ini saat kita potong empuk sekali untuk rasanya terasa ubi ungu rasa susu ya teman-teman ini enak banget manisnya juga pas tidak kemanisan selain itu rasa manis dari ubi ungu juga kerasa banget enak banget apalagi ini teman-teman dimasukkan ke dalam kulkas ini makin segar aja rasanya enak sekali teman-teman harus coba di rumah gampang bikinnya rasanya enak hanya dengan bahan yang sangat sederhana selamat menikmati selamat menikmati